Dabar, belum lagi bang. Akibat banjir besar di jalan lintas Sumatera, tepatnya di jalan lintas Rato Prapat, menuju Aik Nabara, kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, mengakibatkan jalan menjajah di macet hingga lebih 15 km. Kemacetan berawal dari jam 1 dini hari dikarenakan curah hujan yang tinggi dan karena ulas sejumlah sopir yang mengembudikan kendaranya tidak mau antri, mengakibatkan kemacetan panjang. Persauden Satlantas Polter Labuhan Batu berupaya mengatur jalur lalu lintas, namun kurangnya kesadaran dan budaya antri dengan cara menerobos antrian hingga terjadi lapisan kendaraan dari sisi kiri dan kanan badan jalan dan menyebabkan kendaraan yang datang dari arah berlawanan menjadi terhambat hingga jalur Jalinsum menjadi macet dan antrian sepanjang lebih 15 km. Kasar Lantas Polter Labuhan Batu AKP Muhammad Ainul Yakin menyampaikan bahwa kemacetan panjang ini diakibatkan banjir. Banjir setinggi 60 cm mengakibatkan jalan lumpuh total. Jalan alternatif tidak bisa dilalui mobil truk tetapi hanya dapat dipergunakan kendaraan pribadi atau roda 4. Limbawan agar tetap bersabar dan utamakan keselamatan. Dini hari pada saat hujan lewat dan mengakibatkan jalur lintas Sumatera terendam air. Alternatif jalan lain ada nggak, Komandan? Alternatif ada, namun tidak bisa dilalui oleh truk, hanya bisa dilalui roda 4 atau mobil pribadi. Berapa kilometer panjang macet ini, Komandan? Kurang lebih 15 km, namun sampai saat ini sudah mulai terulai sedikit depan sedikit. Jadi diimbau untuk masyarakat agar berhati-hati dan tetap bersabar, utamakan keselamatan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan.